Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan lebar dan tinggi balok berturut-turut. Pertama, untuk menentukan lebar balok tersebut, kita gunakan perbandingan yang diketahui di soal, yaitu lebar berbanding dengan panjangnya, sama dengan, diketahui dari soal perbandingannya yaitu 5 berbanding dengan 7. Lalu, lebar yang akan kita cari berbanding dengan panjang balok diketahui soal yaitu 21 cm, sama dengan 5 berbanding dengan 7. Selanjutnya, kedua ruas kita kali dengan 21, sehingga lebar balok akan menjadi sama dengan 5 per 7 dikali dengan 21. Lalu, perhitungan ini dapat disederhanakan, 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3, maka, lebar balok sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15 cm. Selanjutnya, untuk mencari tinggi balok, kita gunakan perbandingan tinggi berbanding dengan panjang balok tersebut. Dari soal diketahui, perbandingannya adalah 1 berbanding dengan 7. Lalu, tinggi balok yang ditanya berbanding dengan panjang balok diketahui soal yaitu 21 cm, sama dengan 1 berbanding dengan 7. Selanjutnya, kedua ruas kita kali dengan 21, maka tinggi balok akan menjadi sama dengan 1 per 7 dikali dengan 21. Sehingga, tinggi balok akan menjadi sama dengan 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3 cm. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah pilihan C. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.